Intro Kodim 1628 Sumpah Barat menggelar vaksinasi COVID-19 di halaman depan Makodim. Kegiatan tersebut merupakan wujud peran serta Kodam 9 Hudayana di wilayah Kabupaten Sumpah Barat. Vaksinasi tersebut juga dalam upaya mendukung program serbuan vaksinasi nasional TNI Polri dan masyarakat serta dalam rangka peringatan Hud ke-75 Bayangkara yang biasa diperingati pada 1 Juli. Total penerima suntikan vaksin di Makodim 1628 KSB sebanyak 111 orang, sementara di Mapolres sebanyak 214 orang. Dalam kesempatan tersebut, Dandim 1628 KSB Letkol CZ Isunar di STM IP mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu target 1 juta vaksin dalam sehari di Indonesia, serta dalam rangka Hud Bayangkara dengan 10 lokasi vaksinasi. Selain masyarakat dalam vaksinasi masal tersebut juga diikuti anggota persid cabang Sumpah Barat. Keikut sertaan anggota ibu-ibu persid, tambah Sunardi merupakan contoh baik yang dapat menyadarkan masyarakat begitu pentingnya vaksin bagi kesehatan dan menekan angka penyebaran COVID-19. Sementara itu, Kapolres Sumpah Barat AKBPR Men Suriyono SI KMH mengungkapkan rasa berterima kasih kepada Kodi 1628 KSB dan Pemda, kena telah ikut mendukung target seribu vaksin di KSB dalam peringatan Hud Bayangkara. Dengan kontribusi seluruh anggota TNI dan Polri serta petugas kesehatan, ia yakin bahwa seribu vaksinasi di KSB dapat tercapai. Karena ini juga sebagai tindaklanjut instruksi Presiden KRI dengan target 1 juta vaksin. Pada hari ini, ketujuh tribu presiden dan dalam rangka Hud Bayangkara ke-75 yang sejuta vaksin untuk hari ini dan kita di KSB dari 10 lokasi dan kami TNI Puri di mana di Polres juga menjauhkan tempat dan kami juga di Kodim menyiapkan tempat untuk vaksinasi. Jadi selain dari masyarakat juga, kami sebagai contoh juga, ibu-ibu dari Bayangkari, ibu-ibu Persit, untuk menciptakan masyarakat bahwa vaksin ini penting. Khususnya di wilayah KSB ini untuk keamanan dan keselamatan warga KSB. Jadi kami yakin untuk hari ini seribu vaksin akan tercapai di mana ini kita kerahkan semua dengan Pak Kapolres, Bapak Binsa maupun Bapak Binkatimas dalam mendukung pelaksanaan sejuta vaksin per hari sesuai dengan perintahan Pak Presiden. Hasil kami koordinasi dengan teman-teman di pemerintah daerah, padahal di, insya Allah target seribu untuk hari ini Kabupaten Sumpah Bapak Bukat kita tidak capai. Jadi terus berjalan, kita di 10 lokasi vaksinasi. Ini tentunya sebagai tindak anjir dari Bapak Presiden, bahwa target Presiden satu hari 1 juta dosis. Hari ini di perayaan Hut Bayangkara, rangkaian Hut Bayangkara, terima kasih kepada Pak Dandim juga membuka layanan vaksin di Kodim. Ini mungkin sejajarnya Kodim yang membuka layanan vaksinasi di Kodim hari ini. Jadi luar biasa Pak Dandim. Kemudian kami berharap pada masyarakat penuruhnya yang berusia 18 tahun ke atas, yang ber-KTP Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, silakan datang ke sentra-sentra vaksinasi di setiap Bukesmas, dan di Bores, dan di Kodim. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan vaksinasi dari 1 juta satu hari. 1 juta dosis satu hari. Saya rasa itu ya karekan ya. Dari banyak yang datang, insya Allah ya antusias sekali ya dari warga, terus dari kita juga anggota vaksinnya juga. Kebetulan memang belum pernah mengikuti lokasi. Alhamdulillah mengikuti dengan baik. Ya untuk selama 30 menit setelah penyuntikan, alhamdulillah tidak ada keluhan apa-apa ya. Jadi insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Dari Kabupaten Sombau Barat, Musa Tenggara Barat, Opan Iswandi, Gantibin.